Intro Jadi kesini tuh bukan hanya pengamat satwa saja Ternyata turis-turis wakal maupun internasional juga banyak sini ya om Nah Om Hans ini adalah masyarakat setempat sini yang sangat peduli dan menjaga habitat-habitat bulung endemik itu Nah salah satu yang mau saya lihat ini dia Burung Pintar Iya Burung Pintar Lokasinya sangat dekat dengan jalanan loh cuma 10 menit masuk ke dalam Kita langsung sana om Iya oke Intro Sarang Burung Pintar Bentuknya bagus banget ini sangat rapi sekali om bikinnya ya om Jadi kalau dia bikin sarang ini paling lambat 9 bulan Hah 9 bulan baru itu paling lama Iya Paling lama 9 bulan baru jadi seperti ini Lama sekali Tapi memang dia bikinnya tuh sangat rapi ya om Iya sangat rapi Sangat rapi Pokoknya di depannya apa daun pohon semuanya halus di lapi Dan di sekitar-sekitarnya itu kalau kita perhatiin nih gak ada sama sekali sampah atau daun-daun jatuh-jatuh Gak ada rumput jadi benar-benar bersih Ini kalau sampah-sampah ini dia sendiri yang mengumpulkan ya om Iya dia sendiri yang mengumpulkan Jadi bukan karena ada orang yang buang di depan sarangnya Mainkan dia sendiri yang mencari sampah-sampah ini untuk dikumpulkan di depan sarangnya Terutama sampah-sampah yang berwarna Seperti ini nih Putih Ada warna-warna birunya Merah Seperti itu Ini gunanya ternyata untuk menarik perhatian betina Dia bikin sarang ini jantan loh Bukan betinanya Pogelkop bowerbird Atau burung pintar adalah salah satu satwa endemik yang menjadi primodona arfag Amlionis inornatus ini oleh suka arfag mole disebut burung brecio Memiliki kemampuan untuk menghias sarang di atas tanah Juga mampu menirukan beberapa jenis suara Di antaranya suara anjing, babi, dan suara burung lain Sebenarnya burung pintar ini tidak ada keistimewaannya Dari gambar Eh dari warna maksud saya Dari bentuk Biasa saja sih Nih Burung pintar atau biasa disebut Namdur polos Nomor 8 Warnanya hanya coklat biasa Cuma yang bikin Menarik perhatian itu Perlakunya Perlakunya itu sangat pintar Yang tadi saya Saya terangin Dari dia bikin sarang Terus udah gitu Penyusunan barang-barang yang dia ambil Menurut warna Dan juga Kalau kita perhatikan Yang di dalamnya sini Saya mau lebih mendekat ke sarangnya Kita tengok ke dalam sarangnya Ada beberapa barang-barang yang dia pisah-pisah Nah ini Barang-barang yang favorit Yang dia suka Dimasukin ke dalam sarangnya Dia dipisah-pisah Ini kalau kita lihat nih Warnanya merah Dia suka Dengan warna merah Dan itu di Dikompokkan Jadi satu Jadi itu ada Botol-botol minuman Warna merah juga Ini Dikumpulin juga Jadi satu Pintar sekali kan Burung pintar Sangat peka Terhadap perubahan Yang terjadi di sekitar sarangnya Burung ini akan turun Bermain Dan menghias sarangnya Setelah memastikan Kondisi sekitar sarang aman Jangan terjadi di sekitar sarang aman Iya, warnanya sama dengan jangan menunggu. Wih, gitu ya. Dia lagi ngambil-ngambilin barang-barang yang dia suka. Tapi dia nggak, nggak itu ya, om, nggak, nggak, apa, nggak diam gitu di sarang ya? Iya, nggak diam. Dia hanya datang melihat kembangannya dia kumpul sebentar saja sekedar, dia terbang kembali. Jadi dia ngambil barang yang dia suka, dia masukin ke dalam sarang. Terus dia terbang. Nggak tahu, terbang mungkin dari sarang yang lain juga, om. Iya, bukan. Hanya dia cari makan juga. Ih, pintar sekali burungnya. Sarang burung pintar biasanya berada di tanah yang miring. Bentuk dan warna yang berbeda dari barang-barang yang dikumpulkan tak lain untuk menarik sang petina. Itu, om, sarangnya bagus sekali ya? Iya. Besar. Padahal itu burungnya kecil sekali, cuma segini. Dan itu semua sarang bentuknya sama di hutan ini? Tidak. Modernnya tidak sama. Berbeda-beda. Besarnya? Kalau besarnya sama. Sama, sebesar itu. Mungkin ada yang... Ada yang sangat tinggi, ada yang rendah sekali, ada yang sedang. Alat tapi bahan yang dia pakai sama ranting-ranting seperti itu? Iya, sama seperti itu. Ini maha karya yang sangat besar. Terus satu burung yang memang sarangnya bagus ya. Iya. Mana ini buahnya, Bapak? Buah yang ada di depan, di atas. Oh, itu. Yang di atas itu bahwa dia sudah melah. Jadi kalau warna buahnya itu sudah merah sekali, itu sudah siap untuk diambil. Iya, betul. Maka dari itu disebutnya buah merah. Betul. Ini yang mana yang sudah bisa diambil, Bapak? Iya, yang sekarang kita mau ambilnya yang di atas. Yang di atas sekali. Baik, baik. Tapi selain daripada itu belum masih mudah. Tidak boleh dulu ya, Bapak? Tidak boleh. Ya, kita ambil langsung, Bapak. Oke. Buah merah atau pandanus konoideus lam termasuk ke dalam keluarga pandan-pandanan. Tingginya bisa mencapai 16 meter dengan akar tunjang. Kalau kita merhatiin, sebenarnya pohonnya ini hampir sama seperti pohon pandan hutan ya? Iya. Dan tingginya rata-rata 2 meter sampai 7 meter. Betul. Dan buahnya memang semua besarnya seperti ini, Bapak? Ada yang lebih juga. Ada yang lebih panjang lagi? Iya, ada yang lebih panjang lagi, terus ada yang lebih besar lagi. Wah. Iya. Ini kita kasih potong dulu. Umumnya, buah merah siap panen berwarna merah marun. Memiliki panjang sekitar 55 cm, berdiameter 10 sampai 15 cm, dan berbobot 2 sampai 3 kg. Ah, berat banget. Lihat tuh. Kalau kita perhatiin kulitnya. Kayak kulit buah nangka. Gitu kan? Tuh. Dan ini biasanya kalau masyarakat Desakpol, diolah jadi masakan ya, Pak? Iya, betul. Jadi pelengkap masakan, ataupun santan. Jadi setelah mereka sudah pelatihkan, dia sudah dapat minyak. Oh. Jadi ada yang sudah jual. Iya. Ini, kalau kita lihat, Bapak Seni sudah mengambil buah yang lain. Sudah mempersiapkan, karena dari hasil kebun ke sini, harus kita siapkan dulu banyak. Memang lagi musim panen ya, Bapak ya. Musim panen. Jadi banyak sekali yang didapat. Kalau yang ini, buah merahnya jenis yang lain ya. Iya, betul. Beda sama yang Bapak ambil tadi. Iya. Tapi kita olah yang paling besar sejati ya. Iya. Oke. Ini tempatnya sudah disiapkan. Oke. Terima kasih bantu, Bapak Mama. Iya. Nah. Jadi ini tulang kasuari. Untuk bisa pakai kupas. Oh ini, kupasnya pakai ini, kan? Betul. Tulang kasuari. Tulang kasuari. Jadi untuk kupas buah merah ini, tidak bisa pakai alat yang lain, kecuali tulang kasuari. Betul, betul. Kalau pakai kayu ataupun pakai balang besi gitu, tidak bisa ya, Bapak ya? Tidak bisa. Karena katanya bisa merusak buahnya dan bisa merusak minyaknya juga. Betul. Kalau pakai ini, bisa bagus. Betul. Nah, ini caranya. Iya, jadi calanya kita pakai itu halus. Jadi ada motor yang bisa lepas, cepat lepas. Ada yang keras juga. Jadi kalau kita tahan, harus tahan dengan kuat. Dan tangan juga halus dengan kuat. Baru bisa masuk. Jadi yang nanti akan diolah. Mendapat minyak. Yang ini saja. Sampai dalamnya merah ya, Bapak ya? Sebentar kalau kita masak sampai balon nanti kita lihat dari sini. Jadi kalau kita pegang sampai dia punya ini. Lepas berarti sudah dapat minyak. Oh, jadi sudah bagus ini. Sudah bagus. Tapi kalau belum lepas berarti masih mentah. Masih mentah. Jadi kita bisa melihat kalau buah merahnya itu sudah bisa kita olah. Ini yang di sisi-sisinya ini sudah gampang untuk dikasih lepas. Ini kalau dipegang tuh, weh, merahnya menempel di tangan. Berarti ini adalah minyaknya. Sebentar sebentar kita sudah masa siap. Sampai jumpa. 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 Jadi harus terupa semuanya. Iya, betul. terus butir-butir bijinya tuh harus kepisah iya betul kayak gini kan udah halus bukan halus sih jadinya hancur hancur jadi hancur semua nah sekarang sudah sebentar lagi dia putih penyak minyak sudah timbul minyak keluar ya di hitam kami kayak minyak goreng iya 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 ya kayak minyak itu bisa kasih warnanya lebih merahnya sangat pekat tuh dan kental sekali nah yang ini nih yang dimanfaatkan iya betul pakai gorengnya daun papaya juga bisa Oh buat masak juga ya Bapak ya betul enak ternyata loh hutan mangrove itu memang sangat membanjakan masyarakat di sekitarnya kalau saya bilang seperti supermarket walaupun memang kondisinya seperti ini berlumpur kayaknya kotor tapi di dalam ini tuh banyak sekali sumber makanan yang bisa kita manfaatkan nah salah satunya yang bisa kita cari yang bisa kita dapatkan ini Mama kasih lihat dulu weh kerang kalau di sini bilangnya kerang apa Mama di disini bilangnya kerang apa pagar pagar Ciput pagar tapi kalau di Sumatera Sumatera Barat bilangnya ini lokan ini enak sekali kalau dimasak dan banyak ini kita sedang berjuang mencari sambil lumper-lumper kawasan hutan bakau atau mangrove dapat diibaratkan sebagai ujung tombak suatu pulau sebagai ujung balisan yang terdepan hutan bakau mencegah pantai dari proses abrasi atau pengikisan daratan oleh air laut tak hanya itu hutan bakau umumnya menjadi perlindungan bagi telur dan anak-anak ikan sebelum yang beranjak besar dan menuju perairan laut luas ini dia wah dia sembunyi di dalam tanah ya eh eh di keluar air ini tandanya berarti masih ada isinya tadi kan kayak keluar ciprat-ciprat air nyembur dan dia suka ngumpet di dalam tanah jadi memang agak susah nyarinya harus diperhatikan tapi kalau misalnya kita lihat di permukaan kelihatan mulutnya mulutnya garis ini nah itu biasanya ada ini kita cari lagi saat kondisi laut sedang tidak baik hutan bakau menyediakan kerang untuk penyambung hidup warga pesisirnya bisa ketemu sendiri sudah mulai canggih di kampung tarat para mama mengandalkan bagian tumit kaki untuk merasakan jangkang kerang yang tersembunyi di balik lumpur bakau astaga capek juga ya jalan-jalan di lumpur lihat dong saya sampai keringetan basah cari ini ternyata susah-susah gampang berat mama yeay satu keranjang penuh mantep mantep nah sekarang kita mulai masak-masak pesisir sebelah sana kan kita ngambilin siput pagarnya dan yang sebelah sini dia karakternya pasir putih panjang bagus untuk kita santai-santai sambil masak ini tinggal direbus aja ya ciputnya ya mama kalau sudah matang cangkangnya akan terbuka dengan sendirinya dan akan terlepas dagingnya dengan cangkang jadi lebih gampang untuk diambil nah seperti ini dalamnya gede-gede bohong ya pas sudah dibuka ternyata cuman segede ini cangkangnya tapi besar dan warnanya kalau matang ternyata berwarna putih terus bentuknya kayak gini tuh kayak ada apa ini mama kayak ada ada airnya di dalam kayak ada gede-gede gitu tuh kayak balon-balon ya mama saya duluan ya gak sopan ya duluan nih beri kayak ke pide gato ke mese kenyal ya mama iya makan-makan agak susah untuk digigit hahaha rasanya sih sama seperti kerang-kerang yang jenis-jenis yang lainnya cuman dia lebih keras dagingnya mungkin kalau diolah lebih lama lagi ya mama ya dimasak lagi setelah direbus digoreng lagi ditumis mungkin bisa lebih empuk hmm tapi enak loh iya